Yang juga jadi sorotan Saudara Presiden Jokowi Dodo menanggapi pesan Luhut kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal orang toksik. Jokowi pun membenarkan pesan Luhut kepada Prabowo soal orang toksik. Kendati demikian Jokowi enggan menjawab siapa sosok yang dianggap toksik oleh Luhut. Jokowi hanya bilang tanyakan kepada Luhut soal orang toksik itu. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Prabowo agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya. Menurut Ketua Mumprojo Budi Ari Setiadi, pesan Luhut kepada Prabowo soal orang toksik itu adalah nasihat yang bagus. Bahkan Budi menilai orang toksik itu adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi, hal itu bisa dilihat dari kebijakan yang tidak memihak rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat, apa berarti ya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuannya nggak titik beratnya pada rakyat. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di kabinetnya. Lewat jurubicara Menko Marves, Jody Mahardi melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, ia angkat bicara maksud toksik tersebut. Jody menyatakan, Luhut hanya beri pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak bawa orang toksik ke pemerintahnya agar tidak menghambat kinerja kabinet Prabowo. Menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Panjaitan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rako Mingraka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku berteman dengan siapa saja, termasuk dengan mereka yang berseberangan pilihan politik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menilai pesan Luhut sebagai nasihat seorang senior kepada juniornya. Habibur Rahman mengungkap Prabowo akan memilih orang yang memiliki kesamaan visi dan misi. Pernyataan Pak Luhut, bahwa agar Pak Prabowo tidak membawa sosok toksik ke dalam kabinet. Ya tentu ini sebuah nasihat, sebuah masukan dari senior kepada juniornya, yang memang Pak Luhut punya pengalaman 10 tahun di kabinet. Beliau berpandangan menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi. Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti menyebut pesan Luhut kepada Prabowo soal tidak membawa orang toksik ke kabinetnya merupakan sebuah usulan. Menurut Rai, Luhut tidak terlibat dalam konteks kemenangan Prabowo di Pilpres. Istilah toksik sendiri berasal dari bahasa asing yang artinya racun. Secara umum, kata toksik merupakan istilah yang memiliki konotasi negatif. Seseorang dianggap toksik jika orang itu membawa pengaruh buruk atau negatif di lingkungan sosial. Sama halnya dengan racun, orang-orang yang toksik ini juga akan bisa mengganggu kehidupan orang lain. Tim Liputan, Kompas TV